Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di channel saya Virgonsa Petani muda dari lahat Kota Agung guys Oke guys Di kesempatan kali ini Saya mencoba Ingin berbagi kepada teman-teman Sesama petani kopi Trick Ataupun Perawatan yang saya lakukan Di kebun saya ini guys Guna Menjaga Kestabilan kopi Oke guys Tapi sebelumnya Kita lanjut ke videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang Dan menghadirkan Konten Ataupun Menginspirasi Teman-teman Para pencinta kopi Oke guys Kita langsung saja Ke videonya guys Dan yang pertama Saya ingin review Mengenai penyimpanan bahan ya guys Disini sudah saya lakukan penyimpanan bahan Ini harusnya saya Melakukan praktek langsung penyimpanan bahan Itu di bulan 10 Namun berhubung Channel saya pun baru berapa hari Jadi Saya belum sempat untuk Praktek langsung Ataupun mereview Langsung Proses penyimpanan bahannya guys Namun disini Saya perjelas Semoga Teman-teman sekalian Dapat Memahami Sedikit demi sedikit Penjelasan dari saya guys Oke guys Yang pertama saya Melakukan penyimpanan bahan Dan untuk penyimpanan bahan ini Saya lakukan di setiap tahunnya ya guys Yang mana Ini penyimpanan bahan ini Saya lakukan di bulan 10 Di bulan 10 Dan serabis pasra panen Yang itu tumbuh banyak Tunas-tunas kecil Seperti itu guys Itu kita lakukan pembuangan Dan di saat bulan 10 Kita lakukan sortasi Ataupun Pemeliharaan bahan Yang akan kita Pelihara Ataupun kita produksikan Di bulan Di tahun selanjutnya Maksudnya Dan disini saya melakukan Penyimpanan bahan Itu yang berada dekat Sama batang utamanya guys Itu guys Dan berhubung ini Tunas Raja Mungkin tadi Mungkin nantinya Saya tinggal Menambah satu lagi guys Misalnya dia tumbuh disini guys Dan ini salah satu Penyimpanan bahan Yaitu Tunas Raja Yang sudah saya lakukan Ini penyimpanan bahan Atau Pemeliharaan bahan ini Di bulan 10 Kemarin guys Ini Salah satu B kosong Dan setelah melakukan penyimpanan bahan Ataupun pemilihan bahan Yang akan kita pelihara Ataupun kita produksikan Di tahun berikutnya Di bulan 10 Di bulan 10 itu Saya melakukan Pemupukan Ya guys Dimana Setelah kita selesai Melakukan penyimpanan bahan Itu kita lakukan Pemupukan Dan bertepatan Di saat Buah kopi juga Sebesar ini Di saat buah kopi Sebesar ini Selain dari Menjaga Kestabilan bahan Kita juga Fokus Menjaga buah Oke guys Dan Untuk Bulan 11 12 Bulan 1 Sampai dengan Bulan 4 Itu kita Fokus ke Pemeliharaan Bahan Ya guys Pemeliharaan bahan Pembersihan Gulmah Ataupun Sortasi Bahan Ya guys Jadi Di bulan 11 12 Sampai dengan Bulan 4 Itu kita Fokusnya Ke Pemeliharaan Bahan Oke guys Dan Pemupukan Kedua Itu saya Lakukan Di bulan Bulan 4 4 Ya guys Itu saya Lakukan di Bulan 4 Yang mana Di saat Posisi buah Kopi kita Itu sudah Hampir Menjelang Pasca Panen Ya guys Itu kita Kita lakukan Pemupukan Guna Menjaga Kesuburan Bahan Ini Tersendiri Juga Mempersiapkan Bahan Yang akan Atau Yang bakal Berbunga Ya guys Oke Jadi Dan di saat Bulan 4 Itu Yang mana Ini buah Kopinya Sudah Hampir Memasuki Pasca Panen Ya guys Kita Lakukan Pemupukan Kemudian Di saat Panen Kita Lakukan Pemangkasan Permanen Yang mana Kita Hanya Memproduksikan Atau Memelihara Bahan Yang akan Berproduksi Saja Ya guys Misalnya B0 Ini B1 Dan Untuk Pemangkasan Selanjutnya Ini Akan Lanjut Ke B2 Ya guys Oke Ini Juga Lanjut Dan Yang Untuk Seperti Ini Ini B2 Dan Kemungkinan Kita Akan Lakukan Pemangkasan Untuk B2 Ya Guys Dan Untuk Bahan Ini Tersendiri Di Tahun Berikutnya Mudah Mudahan Dia akan Berproduksi Seperti Ini Lagi Ya guys Dan Dengan Begitu Kestabilan Buah kopi Kita Akan Terjaga Oke Oke guys Ikuti Terus Channel Saya Nantikan Video Video Berikutnya Kemungkinan Nanti 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 Praktek Langsung Pemyimpanan Bahan Atau Sortasi Bahan Yang Akan Kita Pelihara Di Tahun Berikutnya Dan Juga Kita Akan Melakukan Tutorial Pemukukan Tutorial Melihara Andahan Itu Kita Lakukan Sesuai Dengan Waktunya Ya guys Oke guys Saya rasa Sekian dulu Video dari Saya guys Semoga Sedikit Penjelasan Ini dapat Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Oke Saya Virgo Andresa Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh We TAR Ke TAR